Selamat pagi, dengan Gavaca disini Kali ini aku mau ngajak kalian Untuk bikin cerita Suatu cerita yang interaktif Create your own adventure Nah, kayak gimana sih contohnya? Nah, gini Aku udah bikin satu cerita singkat Tentang sikap tenjek dan liburan yang sibuk Jadi, ceritanya seperti ini Sama seperti cerita biasa Jadi, ada pembukaannya gitu kan Bagi itu cuaca mendung, awan kelabu menyelimuti pantai Bering Kapten Jack membuka jendela kabin dan menghidup udara segar Terus, bla 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 Nah, terus dia melihat sesuatu berkilau di tengah laut Nah, apa itu? Dia memincingkan mata, tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas Nah, terus disini ada dua pilihan Jadi, ada pilihan pertama Si kapten Jack itu memanjat ke dek kapal Dan mengambil tropong untuk melihat benda itu lebih jelas Pilihan kedua Si kapten Jack mikir Oh, paling itu sampah katanya Terus, akhirnya dia ngambil novelnya Karena dia mau liburan sambil baca novel gitu ya Nah, kalau kamu klik yang ini Misalnya, si kapten Jack mikir itu sampah ya Jadi, kalau kamu klik ini Glegar gitu Nah, suara petir menggelegar Jadi, ada cerita lanjutannya Jadi, si pembaca ini sudah memilih alur yang ini Nanti ada lanjutan ceritanya Dan kemudian Ada pilihan lain Jadi, dia bilang Oh, dek kapalnya kebanjiran Kapten Jack memanggil para awak kapal Waduh, dia baru ingat Kalau awak kapalnya itu sedang turun ke kota Nah, terus ada pilihan Apakah si kapten Jack akan mengeringkan dek kapal sendirian Atau dia turun ke pelabuhan dan berlari ke arah rumah makan Misalnya, aku pilih yang ini ya Dia nggak mau kerja sendiri nih Capek si kapten Jack Aku klik yang ini Nah, ada lanjutan ceritanya gitu ya Wah, rumah makannya itu cukup ramai Dan si kapten Jack ketemu dengan awak kapalnya yang namanya Bainsport Nah, terus Kata dia Kapten Jones menemukan pertaharta karun di sebuah botol Apa? katanya Jadi, kapten Jack Karena dia nggak mengambil botol yang tadi pagi dia lihat Akhirnya botol itu diambil sama si kapten Jones gitu ya Terus ada ceritanya lagi gitu Nah, terus ada dua pilihan lagi gitu Sebenernya pilihannya ini bisa lebih dari dua gitu Tapi biasanya dua supaya nggak terlalu banyak ya Terus kita harus membutuhkan kapten Jones Menurut Perta dia harus mengambil sesuatu di kuil Oracle gitu kan Kata si Bainsport Nah, tapi kata si kapten Jack Kapalnya kebanjiran gitu Kita harus memperbaiki kapal Kamu kirim aja si Eagle Eye gitu kan Ini salah satu nama bajak laut yang lain gitu ya Terus Pilihan kedua Oke Kamu ikut aku membuntuti dia Kata kapten Jack gitu ya Misalnya aku pilih yang Membuntuti ya Mereka membuntuti kapten Jones Tapi pada saat kapten Jack tersandung Dan jatuh ke selokan Mereka kehilangan jejak Nah Terus si Jack dan awak kapal tuh balik ke kapal Tapi kapalnya sudah setengah tenggelam Dan mereka mencoba menyelamatkan kapal ya Jadi Ending dari cerita yang aku pilih tadi adalah Si kapten Jack terkapar capek dan mereka istirahat gitu Nah Beda pilihan bisa beda alur cerita Nah, kalau kamu pilih yang ini gitu Nanti akan beda lagi ceritanya Nah, kita akan bikin cerita seperti ini Nanti kita step by step gitu ya Nah, untuk sesi pertama ini Kita hanya perlu membuat Tentang karakternya Jadi, kamu akan memainkan suatu tokoh apa gitu Nanti kamu bikin karakter Namanya siapa Usianya gitu ya Terus Apa dia perempuan apa laki-laki Kemudian Keluarganya gimana Misalnya dia punya Adek lima gitu Atau mungkin Dia adalah Putra dari Presiden gitu Nah, terus Kamu jelasin juga Kegiatan dia sehari-hari apa Apa dia mungkin sekolah Atau bisa juga homeschool Terus Kegiatannya apa Misalnya dia Ikut klub detektif Atau mungkin dia itu Pramuka gitu ya Atau dia Jago renang Jago basket Nah, kamu jelasin Dan Kamu jelasin Sifat positif dan negatif Dari karakter kamu Jadi, gak cuma positifnya aja Tapi dia juga Ada sifat negatifnya Misalnya Ini karakter ini Namanya si Jack gitu ya Terus dia itu Orangnya Pinter Kreatif Tapi dia suka marah-marah Nah, itu Salah satu contohnya Nah, kamu bikin Cerita ini Dalam bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Jadi, kalau kamu Lebih gampang nulis Pakai bahasa Indonesia Kamu tulis di bahasa Indonesia Dan kamu translate ke Inggris Kalau kamu lebih gampang Nulis bahasa Inggris Kamu tulis di Inggris Dan kamu translate di Indonesia Karena ini ada Proyek bahasa Nanti kita akan Mengecek Misalnya ya Kalau awal kalimat Harus pakai huruf besar Terus harus pakai titik koma Itu perlu diperhatikan Kalau kamu sudah selesai bikin Kirin ke direct message aku Di Slack Atau di Discord juga bisa Kamu bisa tulis di Notepad Atau di Word Atau di Google Drive Dimana aja Nanti kirim ceritanya ke aku Nanti aku review Aku bikinin video Untuk feedbacknya Misalnya ada yang perlu diganti Atau kayak gimana Oke Kelas ini dimulai Setiap hari Selasa Jam 9 sampai jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat Tapi kamu bisa Ngerjain di luar waktu itu Jadi misalnya Nggak selesai Terus kamu mau ngerjain di rumah Terserah boleh Atau kalau kamu nggak selesai Mengerjain selasa depannya Juga boleh Kamu yang bikin target sendiri Nanti masing-masing anak Dapat tugas menulis Yang berbeda-beda Sesuai dengan Kondisi yang ditulis Dalam ceritanya Oke Segitu dulu informasinya Kalau kamu ada pertanyaan Silahkan Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye